Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Puhabasyedara Kembali hadir bersama anda dalam berita Aceh pagi ini Saya Akbar Hazana Beragam berita aktual, tajam dan terpercaya akan kami hadirkan untuk anda Dan berikut 3 berita utama pagi ini Ribuan batang rokok dan puluhan ton bawang dimusnahkan Jemput bola mengobati para lansia di Kabupaten Aceh Timur Kanduri Blank sebagai tradisi petani Aceh turun ke sawah Sejumlah rokok ilegal dan puluhan ton bawang merah selundupan Dimusnahkan petugas bea cukai wilayah Aceh Jumat pekan lalu Pemusnahan dilakukan dengan cara dibakar dan ditanam dalam tanah Di kawasan komplek pelabuhan Krunggekeh Dewantara, Kabupaten Aceh Utara Sedikitnya 300 ribu lebih batang rokok tanpa cukai Dengan berbagai merek dibakar hingga hangus Sebelum ditanam bersama bawang merah ilegal Rokok ini merupakan hasil operasi petugas terhadap rokok yang diselundupkan Tanpa membayar cukai kepada pemerintah Sementara itu 59 ton bawang merah ilegal Hasil selundupan asal Malaysia juga dimusnahkan petugas bea cukai Kantor wilayah Aceh bersama bea cukai cabang Loksemawe Pemusnahan dilakukan di kawasan pelabuhan Krunggekeh, Kabupaten Aceh Utara Bawang yang bernilai hingga 1 miliar lebih ini Merupakan sitaan petugas dari dua kapal Di kawasan Jambuai saat operasi gempur selama dua bulan terakhir ini Kepala kantor wilayah bea cukai Aceh, Safuadi mengatakan Bawang tersebut terpaksa dimusnahkan karena tidak melewati karantina Sehingga dikhawatirkan mengandung virus yang membahayakan konsumen Selain itu, masuknya bawang ilegal juga dapat mempengaruhi harga bawang lokal yang anjlok Bawang tersebut yang tertangkap di Jambuai Yang kemudian hari ini setelah dapat keputusan dari karantina Bahwa barang tersebut, barang tersebut tidak layak digunakan Kemudian kita gunakan Satu lagi ada hasil cukai Yaitu hasil dari kegiatan rokok ilegal Yang kita laksanakan hasil operasi gempur cukai Yang ada di seputar wilayah kerja kantor pelayanan biaya dan juga Loksmawe Petugas juga mengamankan delapan tersangka penyelundupan bawang dan rokok ilegal dari dua kapal motor Petugas juga menemukan 25 kg sabu yang masih dalam tahap pemeriksaan Muhammad melaporkan dari kota Loksmawe Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi LMND melakukan aksi damai di depan kantor BPJS Kesehatan Cabang Loksmawe kami siang Dalam aksi tersebut, mahasiswa menolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan Karena dianggap sebagai bentuk penindasan terhadap masyarakat ekonomi kelas bawah Aksi demo dilakukan dengan berorasi secara bergantian Dan membentang sejumlah poster Mereka menolak kebijakan pemerintah yang berencana menaikan iuran BPJS Kesehatan Penolakan kenaikan iuran BPJS Kesehatan dilakukan Karena dianggap dapat menindas masyarakat Khususnya bagi warga ekonomi kelas bawah Selain itu, para mahasiswa juga mendesak pemerintah untuk melakukan audit dan evaluasi anggaran BPJS Yang semakin bertambah Namun terus mengalami defisit anggaran Koordinator aksi Mauludi Elfata mengatakan Pemerintah daerah harus menolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan Karena ini adalah bentuk penindasan terhadap masyarakat ekonomi kelas kecil Ya, kami dari 3 mahasiswa nasional operasi hari ini telah beraudiensi dengan pihak BPJS Dari itu kami akan mengawal ini sampai tuntas Yang mana ketuntutan 5 tadi itu mereka telah menerima dan menandatangani di atas kertas dan materai Nah, dari itu kami juga akan mengawal sampai tuntas di atas kertas ini Sementara itu, Kurnia Idaman Kalbuadi Harahap Kepala Bidang Penagihan dan Keuangan BPJS Jabang Lok Semawe mengatakan Menerima aspirasi dari mahasiswa Dan telah ikut menandatangani petisi tuntutan mahasiswa untuk disampaikan kepada pimpinannya Hasil dari penyampaian aspirasi dari adik-adik mahasiswa tadi kita terima Terima dan nanti akan kita sampaikan lagi ke kecubingan kita lah Dalam kali ini kita sampaikan laporan bahwa ada aspirasi Meminta beberapa hal-hal yang ingin dikoreksi kepada mengenai terkait jadilan kesehatan ini 5 petisi tuntutan mahasiswa yang ditanda tangani oleh pihak BPJS Berisikan menolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan Meminta kesetaraan pelayanan, audit keuangan BPJS Dan hapuskan komersialisasi di instansi kesehatan Serta kontrol terhadap penyelenggaraan BPJS Dari Lok Semawe, Tim Liputan 6, SCTV AC melaporkan Guna mencegah penyalahgunaan WWN penggunaan anggaran dana desa Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya melakukan penanda tanganan kesepakatan bersama atau MOU Dengan kejaksaan negeri setempat Ini dilakukan terkait dengan pencegahan kesalahgunaan WWN dalam penggunaan dana desa Pendanda tanganan kesepakatan bersama ini dihadiri oleh Bupati Aceh Jaya Kepala Kejaksaan, Unsur SKPK, Camat, dan Kepala Desa Kegiatan ini berlangsung di aula DPMBKB setempat Di kesempatan tersebut, pemerintah Aceh Jaya maupun pihak Kejaksaan Negeri Aceh Jaya Saling mengingatkan kepada semua pihak, terutama Kepala Desa Agar benar-benar menggunakan dana desa sesuai dengan aturan Agar tidak berhadapan dengan hukum Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Jaya, Chandra Saptaji mengatakan Tujuan dilaksanakan MOU tersebut untuk peningkatan kapasitas aparat gampung atau desa Dan mencegah tindakan korupsi Chandra juga mencontohkan sebuah kasus yang kini tengah ditangani pihak kejaksaan Berupa perkara seorang kepala desa yang tergiur menyelewengkan dana desa Untuk kepentingan pribadi Saat ini ada satu perkara yang tidak tingkatkan untuk penyidikan Banyak ya terkait markup Lalu juga ada pengurangan volume pekerjaan Seperti itu, lalu ada penggunaan dana kepentingan pribadi Seperti itu Dapat untuk kasus tahun berapa nih Pak? Anggaran tahun 2018 Senada dengan itu, Bupati Aceh Jaya, Teku Irfan mengatakan Dengan adanya MOU antara pemerintahan Kabupaten dan Kejaksaan Negeri Aceh Jaya Diharapkan ke depan tidak ada lagi aparat desa maupun kepala desa yang terjerat hukum Kita mengharapkan dengan MOU ini Tidak ada lagi nanti Aparat kampung dan kecil yang terjerat masalah hukum ini Kalau pun ada, sudah kita lakukan MOU ini Dan maksimalnya dari pihak Kejaksaan Negeri Aceh Jaya Melakukan penampingan, memberikan sedasi Penampingan hukum Ini kalau ada pun terjadi yang tidak kita inginkan Itu berarti sudah Tidak lagi pada batas-batas yang memang Pemerintah Aceh Jaya juga menegaskan akan memberikan sanksi tegas kepada pihak berwenang di desa Jika didapati menyalahi wewenang dalam penggunaan dana desa Taufi Kelana melaporkan dari Kabupaten Aceh Jaya Sejumlah tenaga kesehatan dan relawan sosial mengunjungi rumah warga lanjut usia Di beberapa tempat dalam kecamatan Banda Alam Kabupaten Aceh Timur Mereka mengadakan pemeriksaan kesehatan sekaligus mendata para lansia Yang harus mendapat bantuan dari instansi terkait Jajaran dinas sosial bersama tenaga kesehatan Puskesmas Banda Alam mendatangi satu persatu rumah lansia Mereka juga dibantu tenaga kesejahteraan sosial kecamatan Serta tim program inovasi desa Untuk memastikan para lansia mendapatkan kesehatan Dan bantuan untuk mereka yang sudah tidak mampu lagi bekerja Kunjungan kali ini menyasar empat keluarga penerima manfaat Yaitu lansia yang butuh penanganan kesehatan khusus Serta butuh bantuan penunjang lainnya Yang paling miris adalah penderita sakit komplikasi Yang kebetulan anaknya seorang tunarungu Dr. Leni Hastuti, dokter umum, memeriksa langsung kondisi lansia Yang sudah lama terbaring di rumahnya itu Para lansia ini sudah lemah sehingga ketergantungan pada orang lain Kebanyakan aktivitasnya terbatas Ada yang di tempat tidur, ada yang di rumah saja Walaupun berjalan pun harus dengan bantuan orang lain Sementara itu, Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Aceh Timur, Iskandar Yang juga ikut dalam rombongan mengatakan kunjungan tersebut Untuk memverifikasi data penerima manfaat Agar tak salah sasaran Kebetulan sedang kami mengunjungi yang sudah dua target kami kunjungi Kebetulan kami dapat juga disini ada Ada apa namanya masyarakat Ya termasuk anak-anak yang termasuk dalam kategori tunarungu Berarti juga itu saya rasa perlu juga perhatian dari pemerintah Kunjungan ke keluarga ini mendapat dukungan dari tim program inovasi desa Mereka pun sangat terbantu dengan upaya jemput bola dari tenaga kesehatan dan relawan Kami kunjungi bernama Nur Laila Kami dari kecamatan Bandar Alam Yaitu dari TPID bersama Bapak Geci Gampung Blang Rambo Ingin memberikan sedikit santunan kepada pasien yang mengidap ginjal Beliau janda anaknya dua Satu gak bisa berbicara bisu Tapi beliau mempunyai anak tiri dua orangnya Mungkin mereka lah yang memberikan nafkah selama ini kepada beliau Program jemput bola akan terus dilanjutkan pada beberapa kawasan lain Yang memang butuh perhatian Maimun Zir melaporkan dari Kabupaten Aceh Timur Terima kasih Anda masih bersama kami Bagi Anda yang baru saja bergabung Kami hadirkan kembali tiga berita utama pagi ini Ribuan batang rokok dan puluhan ton bawang dimusnahkan Jemput bola mengobati para lansia di Kabupaten Aceh Timur Kanduri Blang sebagai tradisi petani Aceh turun ke sawah Ada banyak cara yang dilakukan untuk menangkap ikan di laut Hal ini juga tergantung pada jenis ikan yang ingin ditangkap Salah satu alat tangkap ikan yang digunakan adalah bagan Nelayan tradisional di Kabupaten Aceh Besar Menggunakan kapal bagan untuk bisa mendapatkan ikan di tengah laut Yang terhubung langsung dengan samudera Hindia Jika musim barat, ikan akan melimpah Sedangkan saat musim timur, nelayan harus ikhlas Karena hanya mendapatkan ikan dengan jumlah sedikit Nelayan tradisional di kawasan Kurung Raya Aceh Besar Menggunakan bagan adalah salah satu upaya mereka untuk mencari ikan Menjelang sore, para nelayan ini menggunakan bot kecil Dan kemudian melintasi muara laut Muara ini kini dikeluhkan nelayan karena sudah dangkal Hingga kini pemerintah belum mengeruk muara Meski sudah dilaporkan oleh para nelayan Setelah mengarungi laut dengan bot kecil Kemudian mereka tiba di bagan Bagan adalah bot yang dirancang yang menggunakan Dua badan bot biasa Dan di atasnya terdapat rumah kecil Untuk tempat menyimpan mesin hingga peralatan nelayan lainnya Menjelang tengah malam, bot yang dilengkapi lampu-lampu terang ini Akan menerangi bagian bawah laut Yang membuat ikan-ikan akan datang ke jaring Jarak penjaringan ikan dari pesisir Aceh Besar Sekitar 1 hingga 2 mil Masuk ke kawasan Samudera Hindia yang terbentang Di atas bot setelah menunggu waktu hingga 2 jam Jaring pun diangkat secara manual Dan terlihatlah ikan-ikan kecil yang tertangkap dengan menggunakan jaring Saat ini perairan Aceh sedang mengalami musim timur Ikan-ikan jarang bermain di dekat perairan Aceh Tangkapan pun hanya berkisar 1 hingga 2 raga besar saja Dalam jaring ini nelayan akan mendapat ikan dengan ukuran kecil Seperti ikan dencis, ikan teri hingga cumi-cumi yang didapatkan Dalam satu bagan biasanya bekerja 8 orang nelayan Dan hasil tangkapan pun akan dibagi ber-8 awak nelayan Pasca tsunami hingga saat ini para nelayan mengaku Belum pernah mendapatkan bantuan apapun Dari pemerintah untuk meningkatkan hasil tangkap mereka Mereka berjuang secara mandiri Untuk bisa mencukupi kebutuhan anak dan istrinya di rumah Dari sini cari ikan Biluk kuraya Terlalu 8 orang Ini bawangnya Kadang-kadang ada, kadang tidak Semalam kalau ada, kadang-kadang ada 50 keranjang, kadang-kadang ada 2 keranjang Terlalu tak sekinya Menjelang pagi, para nelayan pun pulang Dengan senyuman hasil tangkapan mereka Dalam sepekan, hanya hari Jumat Para nelayan tidak melaut Selain itu, setiap tanggal 26 Desember pun Ditetapkan sebagai hari libur melaut Hari libur melaut lainnya adalah Hari Megang, Lebaran Idul Adaha, dan Lebaran Idul Fitri Dari Kabupaten Aceh Besar Tim Liputan 6 SJTV Aceh melaporkan Masyarakat Aceh memiliki tradisi sendiri Saat turun ke sawah Kanduri Blang atau Kanduri di sawah Adalah satu dari sejumlah tradisi Yang dikenal oleh penduduk Di Serambe Mekah Tradisi Kanduri di sawah Masih dilakukan turun-temurun Oleh masyarakat desa Menasa Tengah Kecamatan Nurussalam, Kabupaten Aceh Timur Tradisi ini merupakan kearifan lokal Yang dilestarikan oleh warga setempat Untuk mencintai sawah dan petaninya Kanduri Blang merupakan tradisi santap bersama Dan berdoa di pematang sawah Dan berdoa di pematang sawah Jelang musim tanam Acara Kanduri Blang biasanya dilakukan menjelang turun ke sawah Tradisi ini berlangsung seluruhnya di areal persawahan Mulai dari memasak Berdoa hingga menyantap bersama Kanduri yang disiapkan Secara gotong royong Taufik Fazal, kecik desa Menasa Tengah Mengatakan Para petani di tempatnya masih rutin melaksanakan kanduri Saat hendak turun ke sawah Agenda ini diurus kejerun Blang Atau tetua adat yang mengurus bidang pertanian Ini merupakan kearifuan lokal Kita gak tahu kapan mulainya Kanduri Blang ini dilaksanakan pertama kalinya Tujuan Kanduri Blang ini kita Mencari keberkahan Semoga Panen Kita tahun semakin bertambah Saat Kanduri di Blang Seluruh warga yang ada turun ke sawah Terlebih dahulu ikut serta dalam Kanduri Blang Secara bergotong royong Mereka berbagi tugas Ada yang memasak Ada yang berdoa dan berzikir setelah makan bersama Tradisi warga yang disebut Kanduri Blang ini Bertujuan agar padi petani Bebas dari penyakit dan hama Seluruh masyarakat gampung dan petani Serta warga gampung sekitarnya Diundang untuk menikmati Kanduri Secara bersama-sama Dari Aceh Timur Mai Munzir melaporkan Saudara Informasi tadi sekaligus Mengakhiri berita Aceh pagi ini Saya Akbar Hazana Dan tim redaksi yang bertugas Mengucapkan terima kasih Sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih